Nama saya Dina Safira, asal Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, judul naskah Balada Sumara, selamat menyaksikan. Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan, saya tidak merasa melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Nama saya Sumara, seorang perempuan, TKW, pembunuh, dan pesakitan. Benar atau salah menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir, saya biarkan mulut saya bicara. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasehat hukum, karena saya tidak mampu membayar. Toh, semua sudah jelas, semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Sekala jaman hukum, polis mati, saya terima tanpa pembela banding atau apalah namanya. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa berkelit, kalau memang itu sudah winara dalam hidup saya yang jelas. Biarkan saya bicara tentang apa saja. Penting atau tidak penting, Nur Dewan Hakim atau siapapun. Saya tidak peduli. Nama saya Sumara, umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW, babu. Ya, memang saya babu, tapi justru itu saya hebat. Saya hebat, karena berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Belum tentu, semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumara. Bertahun-tahun, saya menjelati kaki orang. Merangkap hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun, saya tutup mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong. Izinkan saya mendongak dan membuka suara. Sejak kecil, saya tidak berani mendongakkan kepala. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Kegugupan itu bermula ketika saya duduk di bangku madrasa. Pak Kasirin, guru madrasa saya pernah berkata. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelopo orang yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu, dihapuskan dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antai PKI dihukum. Hehehe, bapaknya Sumara. PKI. Loh, apa iya? Lila terus? Sekarang di mana? Ya sudah diciduk. Seperti tersiram air panas hatiku. Sakit. Nyeri sekali. Lalu malamnya, aku bertanya kepada si mba. Mba, apa iya? Bapak itu PKI itu mba. Hehehe. Bapakmu itu orang lu gundu. Sehari-hari, pekerjaannya menderes kelapa dan ngusir andok. Tukang deres itu kan? Sudah cuma bapak itu mba. Iya. Bukan karena deres, nyandok. Semua itu bermula ketika bapakmu jadi kusir andok. Sebagai kusir andok, bapakmu selalu mengantarkan siapa saja yang membutuhkannya. Salah satu langganan bapakmu adalah seorang penyanyi. Namanya Pak Wasto. Lalu, Den Projo datang bertanya kepada si mba. Lek nah, mantu sampean itu? Suka mengantar gula ke kooperasi PKI tok? Wah, ngapun ten Den. Suliman hanya mengantar gula kepada Pak Wasto. Lalu, tepat dua malam setelah kejadian itu, Den Projo dan dua tentaranya datang menyeret bapakmu. Si mba bingung. Si mba bertanya-tanya. Oh Allah, Kusti! Lah, Suliman gak tahu apa-apa kok. Oh Allah! Selepas madrasa, ekonomi Simbo tidak mengizinkan aku untuk terus bersekolah. Meski nilai ijazahku bagus, aku tidak ingin sebodoh bapak, Simbah, atau Simbo. Aku tidak ingin diperdaya orang. Kata orang, pendidikan bisa melepaskan diri dari ketercepitan. Aku hapalkan teori Arcemedes, Lavoiezer, Einstein, Dikotil, Monokotil, dan aku hapalkan undang-undang dasar dari pembukaan, ayat-ayatnya, pasal-pasalnya, hingga ketitikomanya. Nah, dan yang paling kuingat, adalah, butiran-butiran Pancasila. Kita harus musyawarah dan mufakat. Kita harus begini, begitu, begitu, begini, begitu, begini, begitu, bukan, 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 kenyataannya semua menjadi bukan. Pekerjaan yang layak, hanya menjadi seorang babu. Bekerja dari subuh hingga larut malam. Mulai dari mencuci, mengepel, menyetrika, memasak, dan, ya, memanjat ke atas genting. Selepas itu, aku bekerja pada seorang pemilik pabrik beras, namanya Bu Junwarti. Saat aku bekerja di sana, aku berkenalan dengan seorang lelaki. Aku jatuh cinta padanya. Namanya Mas Eddie. dia seorang tentara. Namanya dia mundur perlahan setelah mengetahui sejarah keluarga ku. Nama Bapak menggelapkan namaku. Nama Bapak menggelapkan namaku. Nama Bapak menggelapkan namaku. Aku terdiri. Namun, kata-kata Simbo selalu terngiang di kepala ku. TKW lulusan SMA menjadi babu di negeri orang. Di balik jubah-jubah majikan saya. Di balik cadar-cadar hitam majikan saya. Saya disiksa. Gaji saya dipotong. Dan yang paling ku ingat. Aku diperkosa. Namun, aku mendongakkan kepala. Aku mengangkat tangan. Mengambil pisau tajam. Lalu, menusukkan ke jantung hati. Majikan itu aku bunuh. Semuanya. Saya sadar saya akan divonis mati. Justru itu, saya tidak mau diadili di negeri saya sendiri. Karena saya tidak yakin hukum akan berpihak kepada saya. Dewan Hakim yang terhormat. Inilah saya. Bagi saya, pengorbanan, harapan, semua butuh keberanian. Harapan bagi saya seperti di penjara. Hidup saya penuh dengan ketakutan. namun saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua kepingan asing. Dan kepingan kematian yang ada di telapak tangan saya. Itulah yang harus saya jalani sekarang. Inilah saya. Sumara. Saya siap mati. yang harus. Tidak menangas. Saya bingung... Terima kasih telah menonton